selamat pagi assalamualaikum bubuhanku betuah baik iman beruntung ketemu lagi dengan saya disini catatan harian norvangili jadi bubuhanku kali ini aku mau membahas tentang janda kenapa banyak perempuan di kampung yang bersuami itu risih kalau ada janda di kampungnya gak tau kenapa mungkin takut suaminya diambil atau mungkin takut suaminya tergoda sampai aku itu berpikir segitu buruknya segitu jeleknya seorang janda sampai-sampai mereka tidak bisa bersosialisasi di kampung tidak bisa aktif di kampung selalu dipandang negatif jangan salah loh bubuhanku di bapak iman itu banyak janda yang sukses bahkan yang bermoral semuanya janda itu jelek semuanya janda itu tinggal aku punya bukan semuanya dan gak sedikit loh yang orang-orang yang maaf-maaf yang kamu sendiri ternyata ternyata gak sebanding sama status mereka yang punya pasangan atau punya sinu jadi janda ini sedikit bagusnya banyak jeleknya dimana masyarakat banyak janda yang dihina dicaci bahkan dikosipin tapi mereka sukses jauh lebih sukses dari si orang-orang yang mulutnya turah lambe turah gitu ya bubuhan janda itu gagal dalam ikatan pernikahan atau dalam rumah tangga bukan berarti dia itu jelek dia itu moralnya jelek dia itu selalu yang bertingkah laku buruk jangan jangan mereka tidak seperti itu aku juga pernah dengar aku juga pernah dengar waktu itu di paklek-paklek tukar sayur kalau di kalimantan ini sih paklek sayur itu yang penjual sayur di motor jadi paklek-paklek itu jualan sayur keliling-keliling kampung pakai motor mendagangkan sayurnya terus ibu-ibu itu pada beli kumpul-kumpul di situ lalu bercerita si A si A si A itu janda mau kawin lagi loh oh iya sama siapa itu tuh sama laki-laki ini perjaka loh terus terus bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla satu paket satu paket hei emang janda itu bisa makan dengan barang gitu mungkin banyak janda-janda yang seperti itu tapi kan gak semuanya sadar nanti kembali ke diri kita masing-masing loh bagaimana kalau itu terjadi pada anda atau anak anda atau saudara anda jadi hati-hati kalau ngomong-ngomong ya jadi gini buku-buku ya kalau kalau menurutku si ben aja yang tahu ya sudah lah tahu aja gak perlu ditambah-tambahin lagi penderitaan dia sebagai seorang janda cukup susah ngurusin hidupnya dengan penderitaannya dia harus harus ngurusin anak bagi yang janda anak kalau mendengar ibu-ibu ngomong eh enak ya janda ini lagi seorang perjaga itu sebenarnya apa sih maksudnya gitu kan kalau memang enak kalau memang enak kenapa enak kamu aja jadi janda ya kan saya boleh minta saya minta sama buah jangan saya dijadikan janda usah ya kalau ibu-ibu disitu bilang ngedi jadi janda enaknya dimana lihat dulu apa yang kasusnya masalahnya gitu yang rasanya blak hubuhanku betua bayi menunggu saya mau nanya perempuan mana sih yang mau jadi janda apa sih aku ini jadi janda apa mereka kan tidak tahu mereka hanya bisa mencibir orang-orang tidak tahu berjuangan seorang janda itu bagaimana kalaupun mereka mau bisa berubah kehidupan ini mereka mau minta tidak mau jadi janda kalau mereka nanti punya cucu perempuan atau mereka punya anak perempuan atau mereka punya perempuan bahkan itu terjadi pada diri dia sendiri yang terlalu lambat murah yang mendengar orang-orang berbicara yang merendahkan menghina bahkan lecehkan mungkin tidak kebayang nangis setiap malam kalau bagiku sih menjadi janda ya tidak apa-apa jalan mengajak memang ini sudah takdir dari Allah tahan dengan kesakitan perselingkuhan skandal pukul tangan ringan tangan mau para janda hai para janda jadilah janda yang berkelas bukan berarti aku ini janda berkelas tidak aku berusaha baik berusaha menjadi seorang janda yang bagus jika seorang laki-laki dengan tulus datang mau ingin menikahi sang janda itu adalah ladang pahala bagi dia so buat kamu para laki sang ini dan cintai benar-benar jika kamu ingin menikahi senjanda itu nikahilah dengan benar sayangi dindungi santuni benar-benar disini aku tidak mau membahas tentang ajaran-ajaran agamanya soalnya agama aku kurang jadi aku tidak mau berdebat masalah agama kalau ada buku hantu atau siapalah situ yang ingin berdebat masalah agama aku bukanlah tandingan kalian kalau kalian mau berdebat carilah tandingan yang seandain dengan aku tapi kalau kalian mau belajar mari kita sama-sama belajar apa sih yuk sama-sama belajar ya kan terus ada juga disitu membahas kamu dalam menyatu di belajar dan setara dengan jihad jihad ya perintah Allah itu sih yang aku tahu ya sebenarnya baik ataupun burung tergantung dari orang itu sendiri pada ke tergantung dari dia sendiri jadi bukan dari dia kalaupun disini aku tidak meng mengsahkannya orang banyak berpikir janda itu begini begini banyak minusnya itu dilihat lagi benar enggak jandanya seperti itu jadi disini kita saling sama-sama si janda ini harus tahu aturan yang orang single atau orang yang bersuami ini juga harus rem-rem melayang harus mengerti layangan dari semuanya kembali lagi ke individu yang sendiri si orang itu sendiri janda janda itu sendiri orang yang bersuami orang yang bersuami itu sendiri kalau kalau si janda ini jelek mungkin gara-gara satu janda itu saja yang dilakukan itu lulus masyarakat ini memandang semua janda oh semua janda itu begini oh itu janda itu pasti dia begini begini padahal yang begitu itu satu orang atau dua orang tidak semuanya contoh dengan supir supir terkenal dengan suka hak maaf-maaf ya suka hamilin orang wanita lain padahal dia sudah memiliki istri di rumah itu sering banyak terjadi itu satu orang supir yang melakukan seperti itu yang berperilaku seperti itu tapi dia profesi sebagai supir itu menjadi jelek dan dengan satu orang yang seperti itu pahamkan bubuhanku bubuhanku betul iman beruntung semoga kalian tidak bernasib sama denganku tidak ada seorang wanita pun yang mau menjadi seorang janda so jaga mulut jaga hati dan para janda maaf-maaf para janda jangan bersedih jangan berkecil hati kalaupun ada orang yang bicara bicara tidak baik tentang kamu sabar 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 itu juga yang aku lakukan selama ini kehormatan teruskanlah jalan hidup ini kita tidak bakalan bangkit kalau kamu tidak mau bangkit kalau kamu tidak mau berubah tidak akan berubah hanya cuma karena mulut yang sadis itu jadi rawatlah anakmu karena mereka butuhkan kamu karena tidak ada lagi ayah jadi kamu adalah satu-satu menurutku janda itu full power karena dia satu orang tapi dia bisa mengerjakan berbagai tugas yang bisa dilakukan sang ayah bisa dilakukan sang ibu semangat ya kita berdoa bersama-sama tidak perlu bersedih tidak perlu gundah bulana atau baper atau alay kalau kamu bersedih aduh sama Tuhan atau peluk anak-anak dengan begitu hati tenang abaikan omongan-omongan orang yang tidak bikin kita bangkit tidak bikin kita semangat roda kehidupan itu berputar wahai para janda kadang di bawah kadang di atas jadi jangan khawatir hari ini kamu menangis besok rusak bahagia akan datang so janda tetaplah menjadi janda yang berkualitas gak jodohmu tiba mau itu dia berjaka ataupun sudah dudah dia datang melamarku selidiki dulu lebih teliti karena mencari suami itu gampang tapi mencari bapak susah beneran sangat susah mencari bapak jadi kalau ada datang pria yang ingin melamarku selidiki dulu ya wahanku betua beriman kayaknya kelamaan aku ngebacet disini jadi janda itu ada yang kasihan bahkan ada yang biasa biasa aja dia berstatus janda tapi disini aku meminta buat buahanku betua beriman beruntung jikalau ada janda di sekeliling kalian hormati dia jagai dia sayangi dia terus jangan gampang jangan cepat untuk melayangkan tangan atau melontarkan kata-kata yang menghina ataupun membuli ataupun yang mengejek melecehkan dan segala macam karena kita tidak tahu nasib kita itu berada di mana seperti roda kadang di bawah kadang di bawah kadang di bawah kadang di bawah seperti besok kamu yang di bawah ya kan jadi para lelaki jangan sekali-sekali kamu mempermainkan setialah pada pasangan anda di rumah jangan larak lirik larak lirik tidak ada suara tepuk tangan kalau hai para lelaki hormatilah janda sebagaimana kamu ingin dihormati bercanda boleh tapi jangan sampai kelewatan karena kita tidak tahu di dasar lubuk hatinya sebenarnya dia menangis padahal engkau hanya menganggap itu candaan hati-hati jadi bubuhanku betuah iman sekian dulu kita bahas seorang janda status janda semoga pembahasan ini catatan ini memberi kalian pandangan yang tadinya tertutup sekarang terbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasa tahun ini barokah akhirnya akhirnya saya hilang dulu dari peredaran peryutupan sampai lebaran kita ketemu lagi semoga kita sehat-sehat selalu anda sehat saya sehat anda banyak rejeki saya juga banyak rejeki binal aidin wal faizin dadah terima